Dua pekan jelang pilkada serentak inilah masa menimbang dan menelahah janji-janji calon kepala daerah sebelum memberikan suara 15 Februari mendatang. Masa-masa membulatkan pilihan terhadap calon kepala daerah sebaiknya tidak diisi dengan isu provokasi. Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat, Zulkifli Hasan, imba warga Jakarta agar tidak terprovokasi isu agama. Sekali lagi, janganlah pilkada ini mempertaruhkan semuanya. Nah, pilkada ini kan berebut kita untuk memajukan negeri. Kita ini bersaudara keluarga besar, persatuan. Yang pentingnya itu persatuan. Jangan pilkada mengorbankan semuanya. Ya, pakai ras, pakai suku, pakai kebencian. Tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan kita. Senada dengan Zulkifli Hasan, Kapolri Tito Karnavian dalam silaturahminya bersama TNI dan ulama mengimbau agar masyarakat saling mempererat kesatuan bangsa. Meski suara dan pilihan berbeda, namun persatuan tetap harus terjaga. Dalam rangka, sekali lagi, untuk satuan-pesatuan, apalagi situasi menjelang pilkada. Pilkada ini kan terjadi polarisasi, masyarakat bisa karena ada pilihan-pilihan masing-masing. Tapi tentunya kita berharap, ini memang bagian dari generasi, tapi jangan sampai perbedaan-perbedaan ini justru menjadi ancaman bagi bangsa kita. Sebelum pemukutan suara, tanggal 12 hingga 14 Februari akan menjadi masa tenang pilkada. Ada 101 daerah yang melaksanakan pilkada, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Tim Liputan melaporkan untuk NET.